Halo Brothers selamat datang kembali di bengkel martin pada kesempatan ini kita akan buat terhalis sederhana ini bahan utama kita gunakan besi beton 6mm tapi disini saya bikin tidak akan dari nol karena ini saya pernah bikin dulu pager habis sisa belum kepakai ini kan saya modifikasi jadi terhalis kalau teman-teman mau bikin dari nol berarti ban utamanya ini besi 0,6mm beli satu aja cukup saya rasa ya dengan 12m harganya sekitar Rp 35.000-40.000an pelanjernya 12m oke terhalisnya akan saya bikin nanti lebih panjang 118 cm dan lebarnya 110 cm itu dua jendela jadi kan di tengah tengahnya itu batang lebarnya 54 cm itu adalah garis tengahnya oke kita mulai modifikasi ini ini saya foto sesuai ukurannya 108 cm untuk lebarnya di tengah sini bila teman-teman mau bila teman-teman mau membuatnya dengan model yang sama ini saya tepuk 10 cm saya tepuk kesambungan ini jadi kita bikinnya jangan terlalu lurus-lurus ya karena kalau kita bikin terlalu lurus-lurus aja itu dipesannya kayak kandang atau mah kayak penjara itu yang harus kita tambahkan untuk lekuat oke sekarang kita potong dulu seukurannya sampai di 108 cm oke selanjutnya dari sebelumnya sudah saya potong kita selesai ukuran agar sedikit lebih panjang bagian atasnya itu harusnya 118 cm tapi saya bikin 120 cm gak masalah kalau jendela sisi atasnya lebih panjang ini lancurnya kita las kembali bagian yang sudah kendor nanti kita las lagi langkah selanjutnya ini kita isi ini kan terlalu longgar nih mas ini kita kasih jari-jari miring aja biar bagus atau misalnya mau dibikin kayak gini lagi juga boleh tapi artinya kita butuh lebih banyak besi oke selanjutkan dengan proses pengelasan oke selanjutnya kita akan buat jaring-jaring diagonalnya kita potong dulu nah ini konsep pengelasan kita berikutnya bahkan bahkan besi-besi potongan dengan besi-besi bukas pun itu potongan besi-besi bukas pun masih bisa kita manfaatkan untuk menambahkan kependahan oke kita las nah bro ini udah jadi hampir jadi ini adalah rancangan saya untuk ralis dari besi sisa ataupun besi bukas untungnya gak terlalu presisi karena perannya emang lebih beda kita manfaatkan aja tapi jadinya lebih kokoh oke malah berseni jadi gak kaku selanjutnya kita pasang penguncinya kita kasih skrup nah untuk sistem mengunciannya ini kita gunakan ini ukuran kunci 6mm sorry ukuran M6 atau kalau punya kunci kita pakai kunci 8 jika sekurang 8 kita las oke ini kita las bautnya jadi pakai tang hati-hati tangan jangan ikut kelas hati-hati tangannya jangan ikut kelas kita buat hati-hati Oke ini sudah selesanya, nanti tinggal kita haluskan pada gerindahan Haluskan pada yang lain Clunchnya tinggal di check Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe Terima kasih telah menonton!